nilaimu juga bukan dari nasab keturunanmu kamu keturunan darah biru darah koning darah lorek-lorek ndak nilaimu juga bukan dari pangkat jabatan kedudukan duniamu dihadapan Allah karena bedanya lurah karo wakil RT makanya lek digai amanah rupa pangkat jabatan nocok sombong duduk iku sing dinilai karo khususnya Allah nilainu juga bukan dari harta kekayaanmu Liklong jenka tusk kreditu raktisitu 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 terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Benar kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rasulullah dijadikan teladan sebab Rasulullah adalah manusia. Kita manusia disuruh mencontoh manusia. Jadi pas, cocok, nyambung. Kodokaro ayam dikongkong nyonto ayam. Iku pas, cocok, nyambung. Koceng dikongkong nyonto, koceng. Iku pas, cocok, nyambung. Nek koceng dikongkong nyonto ayam. Gak pas, gak cocok, gak nyambung. Koceng makan dikongkong nyonto ayam. Padahal ayam dua cucu. Lek makan yang cucu ee ditatap-tatap na watu, ditatap-tatap na lemah. Cuk, 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 cuk. Koceng mangane nyonto ayam. Mari mangan ya bunda sekabar. Kulung sampan ini menungso. Umpok-mokok dikongkong nyonto malaikat. Gak pas, gak cocok, gak nyambung. Mangkane sholat jama'ah. Uang kampung nopun ini. Sholat jama'ah. Sholat jama'ah. Makmume menungso, imame ya menungso. Cocok nih, gu. Yop pas, ya nyambung. Umpok-mawang sana kembang ini sholat jama'ah kok imame malaikat jibril. Gak kiro kuat sampean. Jama'ah sholat isa sing imame malaikat jibril. Rakaat pertama, mari fatihah, mojo kur'an khatamping pitu. Malaikat kan gak duwe kesel. Rakaat kedua, mari fatihah, mojo kur'an khatamping telu. Insya'allah wongsono kembang, kelengger kabah. Eh malaikatnya ga onok malaikat kesel. Sampan tau ketemu, malaikat Mika'el pijit. Tapi sampe yang teriksa neng dokter, terus petuan malaikat isrofil suntik. Pengajian, nginiki ya pas, cocok, isok nyambung. Soalnya jama'ah menungso, sing ceramah ya. Menungso. Umpok mau sing ceramah kok malaikat isro'il. Buyar. Nek malaikat iku, bapak ibu. Wal malakul ladhi bila abin wa'um. La akla la syurba wa la naumah lahum. Malaikat iku, gak duwe bapak, gak duwe ibu. Malaikat iku, gak mangan, gak ngombe, gak turu. Tadi umpok mau sampe yang gaya pengajian, sing saman undang ceramah kok malaikat. Ya gak perlu nyugui ngombe, gak perlu ngegei mangan, gak perlu ngegei berkat, gak perlu ngegei... Soalnya malaikat gak butuh ngono-ngono iku. Lah pengumuman panitia, anwar jahitiki duduk malaikat. Jadi yuk, saya perlu, saya an. Rasulullah itu manusia. 100% Rasulullah adalah manusia. Makanya kanjeng Nabi iku, ya makan, ya minum, ya istirahat, ya tidur, memang manusia. Rasulullah ya sehat, ya kadang-kadang sakit. Manusia kok. Rasulullah ya kerja. Jangan dikira kalau Nabi terus pengen apa-apa, gak usah kerja, tinggal langsung minta ke Allah. Pengen duik, ya. Allahumma duik. Kerotok-kerotok, teko langit. Enggak. Gak pengen sate, ya. Allahumma sate. Gelodak. Enggak. Kanjeng Nabi yuk kerja. Rasulullah itu pekerja keras. Sebagai manusia, Rasulullah juga pernah gak punya duit. Hancin menungso. Kanjeng Nabi, lek gak duwe-duwe. Utang. Makanya sampeyan sing utangnya akeh. Ojo khawatir gak diakoni jadi umate kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yuk gak duwe-duwe. Utang. Makanya umate kanjeng Nabi sing api, yuk gak duwe-duwe. Utang. Nek wis duwe-duwe. Nyawur. Nek duwe-e akeh. Ngutangi, ngekei, nguno. Hei, kanjeng Nabi pernah ditageh utang. Padahal waktu itu, jatuh temponya masih kurang dua hari. Pulang dari sorat jamaah, didampingi Sayyidina Osman bin Affan. Tengah dalang itu dicegat uang, nge ditageh utang. Hei Muhammad, utangmu sahurano. Jarekan jenik Nabi. Lu kan jatuh temponya masih kurang rong dino. Tak peduli, pokoknya aku saat ini butuh duit. Ayo, bayaran. Sayyidina Osman yang tersinggung. Hei, tira utangnya Rasulullah. Tak bayar. Nageh utang yang tengah hembong. Ambiannya, seh durung wayai nyawur, seh kurang rong dino. Langsung dibayar cash kalau Sayyidina Osman. Makanya, lurah yang ngapik, itu lurah yang gelam bayari utangnya kiai. Luhi hati mana gelam bayari pajak ke warga kelurahan. Insyaallah, nek pak lurah gelam ngono, bangkrut. Rasulullah, manusia. Untuk lebih detailnya, mari kita berangkat dari satu makalah. Saya baca, tolong ditirukan sama-sama. Sing banter, sing melu nirokno, tak dongakno, rezeki ini lancar. Sing gak melu nirokno, aku gak tanggung jawab, leh enek apa-apa. Pokoknya gak melu nirokno, awas. Lek ngeseng, sikilmu ketekuk. Gak ketekuk ya repot. Masa ambil dulocor sikilnya. Metunnya ya pendeng-pendeng. Masih nang WC duduk ya tetep ketekuk. Ditiruk no nge? Semangat, leh saman semangat, aku ya semangat. muhammadun, 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 basharun, la kal bashar, la kal bashar, la kal bashar, bal huwa, kal yakuti, baynal hajar. Nabi Muhammad itu, adalah manusia. akan tetapi, akan tetapi, tidak seperti, umumnya manusia. Nabi Muhammad itu, laksana berliam, yang terletak, diantara bebatuan. makasih. Sampai yang sama-sama. Baleni, makasih. I love you semuanya. I love you. I love you. Moh, sing bales tuwek. Karbku yang sing ini, ku sing nom. Lapo tuwek-tuwek melung ini. Nyo, tak balik nao. Ayo, saya ini sama nyawut, manusia. Ngerti nge? Nabi Muhammad adalah, manusia, manusia yang merasa sebagai, manusia yang mengerti tentang, manusia yang memanusiakan, saya ini ganti uang. Kanjeng Nabi itu, uang. Uang sing rumongsa dadi. Uang. Uang sing isok ngerteni. Uang. Uang sing nguangno. Uang. Saiki ku akeh uang sing gak rumongsa dadi. Uang. Akeh uang sing gak ngerteni. Uang. Akeh uang sing gak gelem uangno. Sing ngunuhiku berarti, dik ne duduk. Uang. Ayo saya ini ganti manusia. Sekarang banyak manusia, yang tidak merasa sebagai, manusia. Banyak manusia, yang tidak mengerti tentang, manusia. Banyak manusia, manusia yang tidak memanusiakan, manusia. Yang demikian itu, berarti dia bukan, manusia. Mbahoboh. Rasulullah, manusia. Tapi, tidak seperti, umumnya, manusia. Beliau istimewa. Digambarkan, Rasulullah, adalah, berlian. Sedangkan, umumnya, manusia, itu, bebatuan. Kanjeng Nabiiku, Inten. Nek wong, sono kembang, ini, kerikil. Makanya, yang buruk-buruk. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu bapak, Rasulullah, manusia. Maka, Rasulullah, ya makan. Seperti kita, manusia, kita juga, makan. Tapi, beda, makannya. Rasulullah, kalau belum, benar-benar lapar, enggak makan. Lene wong, sono kembang, meskipun, tidak lapar, makan. Kanjeng Nabi, gue, gurung luwe, temen, enggak makan. Lene wong, sono kembang, masih, enggak luwe, ya. Rasulullah, kalau makan, sebelum kenyang, sudah berhenti. Lene wong, sono kembang, lagi makan, meskipun, sudah kenyang, enggak berhenti-berhenti. Apa, mana, tepat enak. Lene wong, mboh. Rasulullah, kalau makan, sedikit. Dan, cara makannya, sedikit-sedikit. Lene wong, sono kembang, mangannya, awwakeh, terus, caranya makan, awwakeh-akeh. Makannya, kanjeng Nabi, kulik dahar, enggak dirici telung. Jempol, dirici penutuh, dirici tengah. Memang, Rasulullah, makannya, sedikit, dan sedikit-sedikit. Pakai tangan kanan, tiga jari. Makan yang paling jelek, itu pakai, sepuluh jari. Wong, kemaru. Kita disuruh nyontoh itu, sedikitnya, dan sedikit-sedikitnya. Bukan pakai, tiga jarinya. Yang kanjeng Nabi, enggak ya, dirici telung, yang didaharkan roti, kormo. Enak aja, lene sampeyan, makan soto. Tapi enggak ya, dirici telung. Sama, kok bisa petang ulang. Sedikit, dan sedikit-sedikit. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah, kalau mau makan, pasti berdoa dulu. Lene wongkene katemangan, dungo, singarek cilik-cilik. Soalnya dipekso ambik mamahnya. Ayo mau makan, gimana doanya, ayo, gimana doanya. Mamahnya cuma gimana tok, soalnya mamahnya gak hafal. Enggak tahu dungo, telap, telap. Sebagai manusia, Rasulullah ya tidur. Seperti kita, kita manusia juga tidur. Tapi tidurnya beda. Para jamaah, Rasulullah itu kalau tidur, hanya kedua mata beliau yang terpejam. Hatinya tetap terjaga. Allahumma salli ala Muhammad. La tun'kiri al-wahyamin, ruk'yahu innalahu, kalban idha namatil, aynani lam yanami, ya rabbi bil mustafa, bali'u atasidana, bali'u atasidana, Allahumma salli al-wahyamin. Jadi kanjeng Nabi ku leksare, namung netrane, hanya kedua mata beliau yang terpejam, hati tetap terjaga, tetap sadar. Jadi ya meroh, ya ngerti kejadian di sekitarnya. Alik wongsono kembang, kadung turu total, bleksek innalillahi, kanjeng Nabi ku leksare, wuduk. Jadi tidur dalam keadaan suci dari hadas. Alik sampean kan kepet-kepet turu. Loh, kepet itu gak teko nge-ngek, gak teko pipistok. Saya ngakeh wong itu kepet, teko ntut. Maring ntut juga wudu, itu jeneng ya, kepet. Rasulullah kalau mau tidur, wudu. Jadi tidurnya dalam keadaan suci dari hadas. Kita sebagai umatnya harusnya mencontoh itu. Kalau mau tidur, mudu. Keadaan suci dari hadas. Deneng ku nekwis turu, tatut-tatet, terus gak urusan. Lantut ini ya, ada yang tet, ada yang tut. Tergantung ukuran bokong. Nah bokong cilik tipis ya tet. Bokong tanggung ya tut. Bokong gede ya kewandil ya tut. Mbah apodoh kok. Rasulullah kalau mau tidur, zikir, dungo, zikir, dungo, zikir, dungo, sampik keturun. Ini orang kene. Oh iya sih. Kene gantan santri ya. Orang kene lek kate turu, mesti domo co kitab. Kitabnya, fathul whatsapp. Rasulullah kalau tidur, posisinya istiqomah. Mering kanan hadap geblat, telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Selalu seperti itu. Mulai mapan sampai tangan turu. Gak berubah. Ini orang kene isok nyonto mapane. Mering nengen madep geblat, epek-epek tangan tengen dige bantal pipi tengen, epek-epek tangan sing kiri tumpang nondukur pupuk kiri. Mapane. Tengah-tengah turu ya malang megung gak karu-karuan. Kadang tangan isok perasi itu tuh gunung semeru, gunung beromo. Malah naseng belakran, itu kan hutan Jawa Tengah. Ambe ngarit krok, krok. Sebagai manusia, Rasulullah berkeringat. Seperti kita, kita juga berkeringat. Tapi keringatnya beda. Keringat Rasulullah wangi, harum. Zaman dimana belum ada parfum, keringatnya kanjeng nabiku, wangi. Gaya rebutan, beco-beco newang, ketetesan keringatnya kanjeng nabi. Nek keringatmu, kenek gaya tambahan, bundu sayur rasem. Rasulullah manusia, Rasulullah juga kencing. Kita juga kencing, tapi kencingnya beda. Kencing Rasulullah sama sekali gak berbau, dan gak berbekas. Begitu keluar, lup, lenyap di telan alam. Nek uyuhmu, Masya Allah, muntuk-muntuk, semuruh-muruh, kayak jelantah minyak goreng, nang ambu nih, pesing fidini wa dunia wal akhirah. Sebagai manusia, Rasulullah ya berludah, ngidu, kalau saman yon dua idu, tapi idune sece, idune kanjeng nabiku obat. Masih ingat, Bapak Ibu para jamaah, peristiwa hijrah. Ketika Rasulullah dikejar-kejar, orang kafir Quresh, mau dibunuh, Rasulullah didampingi sahabat karibnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bersembunyi di dalam goa. Waktu di dalam goa itu, saking capeknya, saking lelahnya, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ada dua sahabat mulia, yang pangkuannya pernah dipakai bantal tidur kepala Rasulullah yang suci itu, pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Sayyidina Ali. Nah, pas kanjeng nabi sahre, nang pangkuane Sayyidina Abu Bakar ini, ada satu lubang di dinding goa, yang kelewatan, gak ditutup sama Abu Bakar Siddiq. Nah, dari lubang itu, keluarlah, kepala ular, yang beruntup-untup berbedundu, kaget Sayyidina Abu Bakar, ikinnya sampai metu ularin, terus menggigit Rasulullah, bahaya, ini ular berbisa. Sementara di sisi lain, Sayyidina Abu Bakar gak mau mengganggu Rasulullah yang lagi istirahat. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Reflek, lubang itu ditutup pakai tangannya, plek, namanya ular pengen keluar, yang bolongannya ditutupi, nyokot, cetet, langsung abuh tangannya Abu Bakar Siddiq, membiru, racun menjalar, sakit luar biasa. Seng nyokot ular, kau bedih, ular harap, gede. Lainnya ular ini kan cuwili unggil-unggil. Ya Allah, Abu Bakar gemeter bu, sampai keringat derodosan, pucat. keringat Abu Bakar Siddiq, ada yang menetes ke wajah Rasulullah. Kaget ganjeng Nabi, terbangun, dipandang wajah sahabatnya pucat dan gemetaran. Ditanya, kamu kenapa? Sakit ya? Enggak. Kak geleng ngaku, mergul gak mau ganggu, istirahatkan jeng Nabi. Kamu sakit? Enggak. Kamu takut dikejar orang-orang kafir? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Ambil ngempet. Terus kok pucat kenapa? Didesek kayak ambil kanjeng Nabi. Akhirnya ngaku, cokot ular ini. Dipegang tangan itu oleh Rasulullah, dan diludai. Sembuh seketika. Seperti sedia kalah, enggak ada bekas apa-apa. Jadi itu kanjeng Nabi, aku obat. Ini idumu. Salah enggak, jadi perkara. Coba, ngapain itu, enggak ada Pak Lurah. Dawa urusannya. Apa mana, ngapain itu gede, enggak roh ada orang-orang lewat. Terus, plek, enggak raihnya orang. Bisa musuhan, petong turunan. Jadi Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya. Manusia. Moga-moga paham. Halo. Yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan, sebab, Rasulullah itu, pribadi yang sempurna baiknya. Lengkap, komplit, APA, komprehensif, dan multidimensi. Rasulullah bisa dicontoh oleh siapapun, apapun profesi manusia, Rasulullah bisa menjadi teladan. Kanjeng Nabi, aku isok dicontoh sopoy. Aku ini guru. Kanjeng Nabi ya guru. Kanjeng Nabi ya mulang. Kanjeng Nabi ya nyebar no ilmu. Maka guru, kalau pengen baik dan barokah, contohlah Rasulullah. Aku ini petani. Kanjeng Nabi ya bercocok tanam. Kanjeng Nabi ya nantur kurma. Petani yang baik, contohlah cara bertaninya Rasulullah. Aku pedagang. Kanjeng Nabi ya dagang. Pedagang ulung. Saya cili aja kanjeng Nabi dagang. Wistotok negara Syam. Saya kisiri yang ini. Lintas negara. Pedagang kalau pengen baik, bener, barokah, contohlah cara berdagangnya Rasulullah. Aku ini TNI, Polri. Rasulullah jenderal. Kanjeng Nabi ya militer. 27 kali peperangan. Rasulullah mimpin pasukan berada di garis terdepan. Ayo apa maknanya? Aku ini politisi. Kanjeng Nabi politisi. Tidak ada yang bisa ngalahkan politiknya Kanjeng Nabi. Aku ini pemimpin. Rasulullah pemimpin tertinggi. Maka pemimpin yang baik. Contohlah cara memimpin Rasulullah. Sebagai pimpinan. Bagaimana prinsip Rasulullah? Kalau ada enaknya, biar aku belakangan. Yang penting umatku enak duluan. Yang penting umatku sejahtera duluan. Aku belakangan. Kalau ada penderitaan, aku orang pertama yang harus merasakan derita itu. Umatku belakangan. Kalau bisa, umatku jangan sampai menderita. Biar penderitaan itu aku yang menanggungnya. Ngono. Saya ini tidak lihat pemimpin model ini. Ini anggel. Pemimpin saya ini. Yang ada enaknya. Wetengku kutu gendut disik. Rekeningku kutu gendut disik. Yang lebih baru. Di piyur-piurno dengan rakyat. Tapi ini tidak enaknya. Aku kari-kari rakyat yang dikorbankan. Saya ini anggel. Tidak ada pemimpin. Tidak ada kanjeng Nabi. Ini ada bantuan. Yang penting masyarakat miskin diprioritaskan. Aku tidak kebahagiaan. Tidak apa-apa. Aku pemimpin. Saya ini kan tidak mudah. Malah kadang-kadang bantuan ini salah sasaran. Tidak ada tembok keramikan. Ya dua sepeda motor telu. Lah kok oleh bantuan. Bareng diselidiki tiba-tiba keluarganya pamong. Lah sengi kamu meluwarat. Tidak dua teman kok tidak oleh bantuan. Tiba-tiba dua keluarga sengdadi perangkat. Tapi aku tidak konek-konek untuk ini tidak konek. Eh. Ada seng ngomong. Lah aku ini tidak jadi apa-apa. Aku cuma kepala keluarga. Rasulullah ya kepala keluarga. Rasulullah punya istri. Rasulullah punya anak. Makanya kalau pengen membangun keluarga bahagia. Contohlah keluarga Rasulullah. Sampai yang bangun keluarga bahagia kok. Nyuntuh Nabi Isa. Tidak bisa. Nabi Isa tidak rabi. Allahumma salli ala Muhammad. Nyuntuh. Kanjeng Nabi. Ini pengen bangun keluarga bahagia. Mimpinah keluarga bahagia nyuntuh Nabi Isa. Yuk gak isok. Nabi Isa gak rabi. Wistia angkat untuk langit. Nah ini anak uang. Ngaku-ngaku dati pengikuti Nabi Isa. Dia yang nganggep lagi gak rabi. Aku ajaran ini Nabi Isa. Akhirnya dia ini gak rabi. Ini cara aku pertama rugi. Kedua mubazir. Dua alat dikenguyah-nguyotok. Ya kemenganggur. Dan Rasulullah itu bisa dicontoh oleh siapapun. Karena beliau adalah figur yang sempurna. Baiknya dan menyeluruh. Kehebatan Rasulullah. Keagungan Rasulullah. Kemuliaan Rasulullah. Itu menyeluruh. Kapanpun. Dimanapun. Dalam situasi bagaimanapun. Rasulullah hebat. Dalam keadaan sendiri. Rasulullah hebat. Di tengah-tengah keluarga. Rasulullah hebat. Di tengah-tengah sahabat-sahabatnya. Rasulullah hebat. Di hadapan musuh-musuhnya. Rasulullah hebat. Di depan istrinya. Hebat. Di rumah. Hebat. Di perjalanan. Hebat. Di kantor. Hebat. Kapanpun. Hebat. Kalau kita kadang-kadang hebat. Kadang-kadang. Tapi temporer. Hanya pada waktu tertentu dan tempat tertentu saja. Pak lurah. Hebat. Lepas di kantor. Kelurahan. Wah setapi diomong. Itu untuk kabe. Wut di kabe. Tapi lendo oma. Itu gak rupiah bulurah. Kita hebat. Tapi kadang-kadang saja. Ini Rasulullah menyeluruh hebatnya. Yang ketiga. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya. Perkataannya adalah tindakannya. Lesannya adalah hatinya. Prinsip Rasulullah satunya kata dan perbuatan. Kalau kita kan gak. Kita itu terlalu sering ada dusta di antara kita. Lain di bibir lain di. Ngomongannya gak cocok ambil kenyataan. Kanjeng Nabi leh merintah sodako. Kanjeng Nabi ahli sodako. Aku adalah orang pertama yang mengerjakan semua yang aku perintahkan atas kalian. Kanjeng Nabi leh merintah sodako. Kanjeng Nabi dewa yuk ahli sodako. Gak ada orang lomo bandingi kanjeng Nabi. Lomo ini kanjeng Nabi itu seperti angin yang berhembus. Gak ada. Gak ada alangannya, gak ada jejaknya, gak ada ndet-ndet. Lainnya sampaian kadang-kadang sodako. Tapi hari ini lelengger-lengger sampaian. Tidak cemplung no kotak. Padahal anakku bayar rujian. Buah nih saya 14. Makanya kanjeng Nabi aku nanti. Mari jamaah sholat asar ngunungku bu. Ngaji. Karena poro sahabat di masjid. Tengah-tengah ngaji aku kanjeng Nabi pamit. Saya aku tak boleh diluknya. Aku aku balik. Rasulullah pulang. Sebentar balik. Sahabat-sahabat tanglet. Wanten perlu nopo kanjeng Nabi. Kok buru-buru. Terus diluk balik. Kanjeng Nabi dahulu. Aku lo eleng. Due-due limang dirham. Duk ngisore bantal. Lali gorung tak sodakohno. Makanya aku mulai duwe. Tak sodakohno disik. Aku. Kuatir kedisian sering nge sorop. Aku sek nginep no duwe. Tadi kanjeng Nabi ni kumboten hati nginep no duwe. Sebelum matahari terbenam. Semua hartanya disedekahkan. Kanjeng Nabi kateturu ko eleng. isek duwe-duwe. Gak iso turu. Bodogaru sampeyan pak nge? Kateturu ko eleng. Gak duwe-duwe. Gak iso turu. Rasulullah kalau memerintahkan tahajud. Rasulullah istiqomah tahajudnya. Sepanjang hidup gak pernah meninggalkan tahajud. Karena tahajud wajib bagi Rasulullah. No no. Nah kita kan enggak. Ajak-ajak tahajud. Tapi di Nedewe gak tau tahajud. Kayak saya ngomong iki. Rasulullah leh merintah uang kongkong rukun. Rasulullah ya rukun. Karo sopo aja kanjeng Nabi apian. Jangankan dengan yang seakidah. Jangankan dengan yang seagama. Dengan yang beda akidah. Dengan yang beda agama. Kanjeng Nabi rukun. Ono tong goe. Kafir. Loro. Disambangi sampai kanjeng Nabi. Sampai kan? Buwan baliknya gak imbang. Loro. Kami lo disambangi. Malah syukur. Wah ngeresek. Halo. Halo. Oke. Ibu bapak kemudian. Apa yang harus kita teladani dari Rasulullah. Jawab. Kalau kita perhatikan Al-Quran. Kalau penjendengan baca Al-Quran. Mulai pertama suratul fatihah. Sampai terakhir. Minal jinnati wan nas. 30 juz. 114 surah. Penjendengan gak akan mendapati satu ayat pun. Yang memuji ketampanan Rasulullah. Gak ada ayat Quran. Sengelem gantengnya kanjeng Nabi ku gak ada. Padahal kanjeng Nabi ku gak wanteng. Sempurna ketampanannya. Tampan mempesona. Gentle. Keren. Handsome. Katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Gini Bapak Ibu. Nabi Yusuf memang ganteng. Gantengnya Nabi Yusuf itu mu'jizat. Tapi masih bisa disifati. Gantengnya begini, begini, begini. Dan orang masih kuat memandang wajah Nabi Yusuf berlama-lama. Menikmati kegantengannya. Halo. Halo. Maka ini di sejarah yang masyur. Zulaiqah dilokna orang wedok-wedok se negara. Soalnya kepincut karena Nabi Yusuf. Hmm, hmm. Orang wedok apa? Orang anak angkatnya Dewi kok disenengi. Zulaiqah tersinggung. Dari Zulaiqah. Anjanya orang wedok-wedok itu gak weroh kok gantengnya Nabi Yusuf. Nah aku tak bantino kumpul weroh gantengnya. Coba sih orang wedok-wedok itu tak kelompok ini. Sampi engkau gak kepencet karena Yusuf. Hmm, pengen roh aku. Kelompoknya orang wedok tak birang-birang. Dikei mangga, karena lading. Nabi Yusuf dikongkong liwat. Sreet. Pengen roh-wedok itu loh. Nyawang Nabi Yusuf liwat itu loh. Ayo, pelemenang dikonsek. Sreet, sreet. Saking terpesona memandang ketampanan Nabi Yusuf. Ih, pelok-pelok ya dioncek. Sampai dirijini dioncek. Dioncek, perutel lilo gak keraso. Padahal sampe antar pesona nyawang aku saigingin lilo. Ya Allah. Jadi, gantengnya Nabi Yusuf masih bisa disifati. Dan orang masih bisa memandang berlama-lama. Tapi, lekan jeng Nabi, Saking gantengnya, Mencapai puncak ketampanan. Ga'ono, Sengisok nyifati persis. Bagaimana ketampanan Rasulullah. Gak ada yang bisa menyifati dengan tepat. Dan gak ada yang kuat memandang wajah Rasulullah berlama-lama. Saking gantengnya. Jadi, lihat di gambarnya, Bapak Ibu. Nabi Yusuf itu rembulan. Kan, orang masih bisa menikmati indahnya rembulan. Memandang rembulan berlama-lama. Betul? Betul. Lah. Rasulullah itu serengeng. Lengeng serengeng. Matamu Tidak akan kuat Menjenggilenginya. Mementelenginya itu Matamu Siapa ngomong matamu diwe? Ini ngajak ngaji, Kita ngajak pisu-pisuan kok. Yuk, yuk. Jadi, jadi matamu itu Tidak akan kuat. Bukan cuma silau, men. Belereng matamu Memandang matahari. Kan gini, Kalau masih bisa Disifati satu-satu dirinci, Itu berarti kan belum mencapai puncak. Durung top. Durung mentok. Seisok disifati ya. Dan itu Gak isok nyifati Mentok. Itu berarti Iyo tak terus no. Tapi aku njaluk tolong ya. Seng rumong so gak milurun Ojuk cerewet. Gak milurun cerewet. Berarti kita Tidak diperintah Mencontoh Kengganteng aneh Kanjeng Nabi Kita juga tidak diperintah Mencontoh posturnya Rasulullah. Rasulullah gagah Atletis Dirimu Sayak-sayak Muno Nyokak belarak Sempal Nek sama Geledekan guling Halo Nah Bapak Ibu Dalam Al-Quran Juga tidak akan kita Jumpai Satu ayat pun Yang memuji Tentang Nasabnya Rasulullah Padahal Nasab Garis keturunan Rasulullah itu Paling mulia Sejagat raya Gak onok Tandingan Kita juga tidak akan Mendapati Ayat Quran Yang memuji Tentang Kepinteran Kanjeng Nabi Padahal Kanjeng Nabi Ini kupinter Gak onok Bandingan Yang akan Kita dapati Adalah Allah Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Bukan dari Bukan dari body Postur tubuh Potongan Bukan dari Nasab keturunan Bukan dari ilmu Kepandaian Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad Bapak Bapak Nilaimu Bukan dari Wajahmu Yang ganteng Yang tampan Bukan pula dari Tubuhmu Yang kekar Atletis Tinggi besar Kuning kulitmu Sauntuntumu Ibu Ibu Nilaimu Bukan dari Wajahmu Yang ayu Kemrusu Cantik Menarik Bukan pula dari Bodimu Yang keboy Semuluhai Aduhai Imut Yahud Bahenol Menomenol Semok Kembelenok Kemontok Kemmentek Kemolek Kinjis Kinjis Mingis Mentong Moblong Moblong Denok Denok Bukan Bukan Ungpomo Nilai ini Menung Sokot Kecantikan Wajahnya Wajahnya Gak Nusin Masuk Kriteria Wajah Wajah Yang Ngunung 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 Tersinggung Saya Tolong Wajah Juga Nukocok Juga Nukocok Zinggung Ngunung 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 Gakusah Ngunung Nyawa Ngunung 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 Kecantikan Mu Tamat Teriwayate itu saya dibanding ini, apa mana dibanding Nobojoku nge-nge 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 juga bukan dari nasab keturunanmu, kamu keturunan darah biru, darah koning darah lorek-lorek tidak nilaimu juga bukan dari pangkat jabatan, kedudukan duniamu dihadapan Allah tidak ada bedanya lurah kalau wakil RT makanya diberikan amanah rupa pangkat jabatan tidak sombong duduk itu yang dinilai karena khususnya Allah nilai mu juga bukan dari harta kekayaan mu ini yang tak bahas orang yang level tinggi yang mau kasih siapapun nyawang duit yang tak larang nyawang dunia ketok batang anjini dunia itu batang kan jenis nabi lah yang dawa dunia itu apa? batang makanya orang yang senang ini ngelumpuk na dunia itu berarti diknya ngelumpuk ada orang kerja gak karu-karuan peten dengan uber-uber dunia itu berarti uber-uber apa mana orang rebut gegeran perkara rebutan dunia itu berarti rebutan padahal seorang dunia makhluk yang senang rebutan batang itu cuma asuh seorang senang rebutan batang itu asuh mulanya ada orang sana kembang geger ambik dulure tukaran padu ambik dulure rebutan dunia contohan ada orang geger rebutan dunia itu wajahnya yang mirip apa orang yang mencucu mencucu apa persis suun gak mas masa ini asuh manis ini uang uang nanti geger rebutan dunia kuasanya Allah contohan wajahnya mirip makanya leenek pak lura gak punten pak lura leenek warganin jendengan tukaran gegeran gara-gara rebutan warisan rebutan tanya rebutan tanah rebutan dunia ya capen asuh 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 lengono kok uang eh 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 omah mundi kau tak ampiri tak ceritani aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku sama kok aku juga sayang sama kamu tapi gak gitu-gitu amat gale ibu-ibu ibu-ibu mbak-mbak ini nyawa ngaku gemes kirain sekarang udah banyak ustad-ustad baru bermunculan gus-gus baru bermunculan loh dia tetep padatku kirain banyaknya ustad-ustad baru bermunculan gus-gus bermunculan kamu udah berpindah ke lain hati ternyata gak kamu masih tetep setia sama aku makasih semuanya dia ngomong endele sehingga rai lari semer gwendeli kok gak ngono ya gadi sayang ibu-ibu aku kasih ibu-ibu 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 ya Allah Alhamdulillah tapi keren jenengan guys bosan ambil Anwar Zahid ternyata enggak kasih semuanya sampe ngono wong donyo iku batang lu wong kok seneng ini ngelumpuk donyo kepingin donyo ini aku berarti kepingin batangnya ini sepuranya sepuranya anggitmu lak kerja keras mesti dua yake lak kerja gak keras mesti dua titik gak mesti kadang kerja keras dua titik sawah mulai isuk sampe sore satu sewu nang pasar usung-usung guluk-guluk kerja keras gak karu-karuan titik satu sewu ada kerja gak keras belas lungguhnya kelimik ngomong sejam punjul titik wong wah kan hasilnya kerja iku ibadah rejeki iku jatah mene lo bu saman lek gelem kerja oleh ganjaran ganjaran ibadah rupa kerja saman gak kerja ya gak oleh ganjaran ibadah kerja tapi leperkorong mangan tetep mangan kerja gak kerja tetep mangan mulai ne ibadah iku gak ngefek ngurusan donyo lamono efeknya iku cuma ambunetok duduk balasan wong adunya darul amal walakhirah darul jazah donyo panggona ne amal lebalasan iku nenduk akhirat rungk eno sholat iku gak kene gaya nyaw rutang pengumuman pengumuman iku yang seru wegep sholat cik luna sutange sholat gak kene gaya nyaw rutang dapak sholat kenik gaya nyaw rutang mongsono kembang yang seru wegep sholat diake allahu akbar leunas enak weh kate ngale balasan mongsono kemenin akhirat siapa ngomong bayarnya larang lene pengen murah yu ada iki kongkongan ceramah ayo monggo sampai anjing ceramah yu murah murah larang tergantung tergantung kualitas murah monggo monggo rupa enggak warga duk-duknya itu ya durung nompok balesane, balesane tiga nomenin itu akhirat mana lho, ada orang serget tahajud, tahajud kajat witir anggar bungi asalnya melarat terus jadi soge, ya enggak, serget apa seolah tahajud, ini asli melarat ya tetep balesane tahajud ini gak tiga nondok-duknya, menenang akhirat ada orang ahli mocha koran, seminggu khatampindu, seminggu khatampindu, seulan khatamping walu ini loh orangnya, ngisir panggungnya asalnya wireng terus malah jadi kuning, ya enggak, ya pancet meges ini orang balesane mocha koran ini, gak dikeken nondok-donyo, menenang akhirat sebaliknya, ada orang nawakal ahli maksiat, nondok-donyo ini ya seh gurung nompok balesane seks apa-apa, ada orang hobi ini ngerasani, sedihnya ngerasani oleh orang pitulas, rolikur ini orangnya kudungnya koning ini orangnya ahli, jadi tahlilan ini loh, saya isu ambik rasan-rasan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, eh jari ini mbak ti kata pegatan teman-teman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, eh jari ini nanti pegatan teman berarti saya ngerasai ya mbak ti, ngomongkut jani mbak ti itu uangnya menang, gak kakin pola la ilaha illallah, la ilaha illallah, eh jari ini mbak ti ini, saya bisa lecek ngisir dokor itu mbak ti ini, la ilaha illallah, tahlilan campur rasan-rasan ini uangnya kudung koning itu loh halo eh, ada orang tukang rasan-rasan itu, ngomong-ngomongnya segera ngomong balesan ya biasa, lambinnya ya gak meridili, ilatnya ya gak melungker, ya pancet bisa etek-etek bisa ewek-ewek terus, ada orang lanang hobi ini, ngintip orang itu adus ngomongkut matanya ya gak kira, ini warna itu ya gak kira, ya biasa ya bisa pelorak-pelorak terus, tangan, dikai nyolong, dikai duduli bokong ya gak kiting, ya gak ciker, biasa biasa ngambung bujone uang irungnya ya gak gerowong siapa ngomong tambah halus? semuanya ancin balesannya gak duk-duknya, menin tuh akhirat balesannya terus, ada orang lanang zino menuku barangnya ya gak bukle oh, tambah kuat sih re karena ini janteng bener ya Allah ya, pancet sekena digaimana ancin balesannya gak dikai nonduk-duknya menindu akhirat dibales munu lakuk hei ikiwe jam sak jam setengah re mboh 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 hei nilai kita bukan dari kekayaan terus, nilai kita dari apa? dari akhlak iman dan taqwa iku sing nilai beneran buat kita yang menentukan penilaian kita adalah akhlak iman dan taqwa makanya rasulullah diutus niku li utam mima maka rimal akhlak mari kita perbaiki akhlak kita kita perbaiki akhlak keluarga kita kepribadian masyarakat kita kita perbaiki akhlak bangsa kita kalau akhlak sudah baik insyaallah semuanya akan menjadi baik dari akhlak yang baik akan muncul taqwa dan taqwa itu kesuksesan kita prestasi kita yang sesungguhnya adalah taqwa Allahumma salli'ala Muhammad inna akramakum indallahi atkakum sesungguhnya semulya-mulya kalian di sisi Allah adalah yang paling taqwa diantara kalian taqwa itu kasta tertinggi manusia di sisi Allah dan taqwa itulah prestasi kita sering terkecoh mengejar profesi sampai melupakan prestasi coba coba perhatikan banyak orang yang hanya memburu profesi tapi lupa dengan prestasi padahal profesi itu itu hanya alat untuk meraih prestasi dan kesuksesan itu bukan profesi tapi kesuksesan itu adalah prestasi apapun profesimu kalau kamu berprestasi kamu sukses apapun profesimu kalau gak ada prestasi kamu gagal oke wong sing salah alhamdulillah anakku sukses kuliah kedokteran saya di lantik dari dokter muda sukses anakku itu bukan sukses karena itu bukan prestasi dari dokter dari polisi dari tentara jadi pengusaha itu bukan prestasi itu hanya hanya profesi lurah barangnya duduk prestasi profesi presiden profesi bukan prestasi bener lho ya Allah meskipun profesinya dianggap rendah tapi prestasinya bagus apa prestasi itu dekat kepada Allah mengabdi untuk negeri bermanfaat untuk umat itu prestasi walaupun cuma maaf wakil ketua RT setinggi apapun pangkat jabatan kalau jauh dari Allah gak ada pengabdian untuk negeri gak ada manfaat untuk masyarakat gagal itu orang muka-muka paham biar lebih jelas profesi itu bungkus prestasi itulah isi bungkus penting tapi isi jauh lebih penting ne iso bungkusnya api isinya larang bungkus menentukan penilaian eh penampilan isi menentukan penilaian nah tidak bisa bungkusnya api isinya larang nah timbangannya bungkusnya bungkusnya wapi isinya murah ya mending bungkus elek yang wis amplop lungset lungset gak apa-apa yang penting isinya bungkusnya wapi koper meling-meling isinya gedok mambu gaya apa nolo tolong perhatikan pesta pernikahan semeriah apapun itu cuma bungkus isinya adalah cinta kasih sayang kebahagiaan rumah tangga apa artinya pesta pernikahan yang habis biaya miliaran tapi setelah itu terjadi KDRT bubrah keluargane rumah yang megah mewah indah itu bungkus isinya apa keluarga yang kuyup rukun harmonis bahagia gak ada artinya kok rumah megah mewah indah kayak istana tapi isinya keluarga yang berantakan pecoaan tukaran ingat sebagus apapun bangunan kalau dalam isinya kambing namanya tetap kandang sebagus apapun rumah kalau dalam isinya orang sakit namanya rumah apalagi yang di dalam orang sakit jiwa namanya rumah sakit rumahnya bagus megah mewah indah tapi dalam isinya mak lampir ini pelet gerandong sundil bolong jerangkong rumah hantu itu namanya walaupun rumah kecil sederhana gentengnya pecah-pecah seperti hutan bocor gak duit sepeda motor gak duit duitnya pedaontel GL Pro genjot langsung protol gak keramikan rumahnya sangat sederhana tipenya bukan cuman RSS rumah sangat sederhana ini malah RSSSSSSSS rumah sangat sederhana sekali sampai-sampai sulit senggolan sulit simpangan sesek sesekan selalu sulit selonjor sulit sendeklu tapi isinya keluarga yang bahagia suami solih istri solih anak-anak zurriya itu namanya rumah tangga walaupun rumahnya gak ada tangganya menurut kitab buku itu bungkus isinya pengetahuan ilmu yang manfaat saya ceramah ini cuma bungkus isinya kenyataan cocok tak gak disampaikan sama kenyataannya menurut gak cocok juga diundang mana halo 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 makanya maaf wajahmu tubuhmu itu hanya bungkus isinya perilakumu kepribadianmu akhlakmu tetep penting isi BH ini bungkus pak ya Allah 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 yang dinilai Allah ku takwa duduk profes eh duduk profesimu tapi prestasi hidupmu maka ukirlah prestasi seindah-indahnya prestasi sebaik-baiknya dalam hidupmu apapun profesimu ukir prestasi terbaik al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaniki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina suratul mustaqim suratul ladhin anamta anayhim gayri al-maktubi anayhim malagdanlin